Ya ada yang unik dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Surabaya. Presiden menjajal langsung ruas jalan tol sumo, namun dengan mengendarai mobil listrik buatan mahasiswa ITS Surabaya. Ya tiba di gerbang tol Surabaya Mojokerto selasa sore, Presiden Joko Widodo sempatkan diri menjajal mobil listrik karya mahasiswa Institut Negeri 10 November yang berjuluk Mobil ESI. Penasaran dengan mobil generasi kedua ini, Presiden malah sekalian berkeliling tol menggunakan mobil karya anak bangsa ini. Presiden pun mengapresiasi kendaraan yang habiskan biaya riset lebih dari 1 miliar rupiah tersebut. Kritik dan saran pun disampaikan, namun Presiden berjanji akan tetap berikan fasilitas jika produk otonomotif ini hendak diproduksi masal. OSBOS yang melakukan frakensik gantu mahasiswa ITS Surabaya dia yang dip��라asi terbarangan orang-orang yang berberikan kepada naik-nenkara pertama yang tak empowering. Presiden terkaren yang berpartian di antara targeted kanan pendapatkan terhari di jalan sulet. Dobarikan Chatbot melihat kepada temukan dan yang besar tempat hello ya! tapi secara umum saya kira sangat baik hanya problemnya mungkin tadi sudah disampaikan Pak Nur masalah yang berkaitan dengan Baterai saya kira malunya disitu sebelumnya kedatangan Presiden Jokowi Dodo di gerbang tol Surabaya-Majokerto di Waru Gunung Surabaya untuk meresmikan ruas jalan tol sepanjang 36,27 km tersebut selanjutnya pemerintah akan menggenjot pembangunan jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi sepanjang 1.167 km ditargetkan akhir 2019 jalan tol tersebut bisa selesai